Intro Halo kawan Brin, kembali lagi di Kabar Kawasan Program berita dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yang menyajikan informasi terkini seputar riset dan inovasi di berbagai kawasan Indonesia. Saya, Noviati, akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Institute of Nuclear and New Energy Technology, AINIT Shingwa University, merupakan pusat penelitian yang komprehensif dengan proyek penelitian, desain, dan rekayasa multidisiplin, terutama teknologi nuklir. Tiga reaktor nuklir telah dibangun untuk memfasilitasi penelitian di AINIT, termasuk Reaktor High Temperature Gas Cold Reaktor Teknologi, HTGR, yang berfungsi sebagai basis penelitian untuk menguji dan mengembangkan elemen bahan bakar nuklir. Kolaborasi Brin dengan AINIT Shingwa University terjalin sejak tahun 2017. Melalui program Joint Laboratory, kolaborasi ini berfokus pada peningkatan kapasitas riset, khususnya dalam pengembangan reaktor HTGR. Syaiful Bahri, PLT, Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir, mengungkapkan, AINIT Shingwa University sudah mengerjakan HTGR sejak tahun 1970-an, dan sekarang sudah memiliki reaktor komersil dengan daya 200 MW elektrik yang beroperasi. Sehingga penting untuk meningkatkan kompetensi dengan belajar langsung dari yang sudah advanced. Jadi kita berkolaborasi dengan INIT Shingwa University ini terkait dengan High Temperature Gas Cold Reaktor sejak tahun 2017 sebenarnya. Sudah sejak lama ya. Kemudian kita juga mendapatkan perdanaan dari Shingwa University untuk melaksanakan ini sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang. Kolaborasi ini skupnya ke arah Capacity Building, bagaimana peningkatan kemampuan kapasitas dari teman-teman yang ada di Organisasi Riset Tenaga Nuklir, khususnya yang terkait dengan energi dalam mendesain reaktor yang namanya High Temperature Gas Cold Reaktor generasi keempat, reaktor dengan temperatur tinggi, begitu berpendingin High Temperature. Nah, mungkin kolaborasi ini sangat penting ke depannya, baik kita, begitu, untuk tadi pertama meningkatkan kemampuan kita, kompetensi kita, dan kita belajar langsung dari first head, dari mereka-mereka yang sudah advance di sini, dari mereka yang sudah membangun, karena mereka sekarang sudah punya HTRPM ini ya, HTRPM 250 begitu, HTRPM 200 MW elektrik, itu yang sedang beroperasi dan sudah komersil sekarang. Nah, kita ingin belajar dari mereka, sekaligus juga memasukkan inovasi, memasukkan sesuatu yang lebih baru lagi ke depannya, sehingga kita punya desain, punya reaktor, High Temperature Gas Cold Reaktor yang hasil kolaborasi kita bersama, antara INET dengan BRIN. Kolaborasi BRIN dengan INET Shingwa University, selain dapat meningkatkan pengetahuan, kolaborasi ini sekaligus memberikan inovasi baru terkait desain reaktor bagi preset BRIN. Shaiful mengatakan banyak hal yang perlu dikejar dari INET Shingwa University, terutama kompetensi SDM serta infrastruktur, sehingga ke depannya kolaborasi ini tidak hanya dalam hal knowledge capacity building, tetapi juga masuk ke dalam joint development. Shaiful berharap BRIN dengan INET Shingwa University dapat berkolaborasi dalam menciptakan reaktor HTGR yang akan dibangun oleh BRIN dengan desain yang proven dan diakui oleh Bapeten. Jika demo plan sudah proven dan established, maka akan diarahkan ke komersial yang dapat digunakan untuk menyupply listrik. Banyak hal yang perlu kita kejar dari mereka, terutama dari sisi penguasaan kompetensi kita dan juga dari infrastruktur kita. Soalnya apa saja yang kira-kira mendukung untuk kolaborasi antara kita dengan mereka, baik itu yang berupa perangkat lunak maupun juga perangkat keras. Topan Setia Dipura, Kepala Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir, mengatakan, BRIN belajar HTGR, khususnya Pebble-Bet Reaktor PBR, dari INET Tsinghua University. Dan fokus dalam bagaimana menggunakan tools dari INET Tsinghua University untuk mendesain dan melakukan analisis keselamatan dari reaktor yang sedang kita desain, khususnya Fluid 40. Topan mengungkapkan, ada 11 orang dari Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir, PRTRN BRIN, yang terlibat dalam riset bidang fisika reaktor dan simulator operasi reaktor. BRIN saat itu masih batan, bekerja sama dengan INET. ya, Tsinghua University, kita belajar tentang High Temperature Gas Cold Reaktor, khususnya Pebble-Bet Reaktor. Jadi, sejak 2017 kita kerjasama, lalu ke 2019 kita punya Joint Laboratory, International Joint Laboratory on HTGR. Mengapa kita pilih INET? Karena tentu INET berpengalaman mendesain dan membangun reaktor HTGR, khususnya tipe Pebble-Bet Reaktor. Jadi, pertama HTR 10 yang bisa mulai beroperasi kritis tahun 2002, dan terakhir mereka pun sukses mendesain dan membangun. Ini dua tahap yang menarik bagi kita, mendesain dan membangun HTR PM. Kalau yang HTR 10-10 MW, HTR PM 250 MW thermal. Nah, sekarang kerjasama berlangsung, kita ingin belajar khususnya di tahap desain. Jadi, bagi kami khususnya dari Pusat Reset Teknologi Reaktor Nuklir, kita belajar kepada mereka bagaimana mendesain HTGR, tipe Pebble-Bet Reaktor. Itu yang sekarang berlangsung, di antara target utama kita kolaborasi, kerjasama dengan INET Singhua University. Kerjasama INET Singhua University dan BRIN dilakukan dengan penelitian bersama dalam bentuk pengembangan teknologi reaktor, kajian desain reaktor, simulasi pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN, analisis keselamatan, dan aspek perizinan PLTN. Ahli pengembangan teknologi nuklir Sun Yuliang mengatakan, dalam setahun terakhir, kerjasama Singhua University dengan BRIN berjalan dengan sukses. Di masa depan, kami berharap dapat menghasilkan lebih banyak keluaran hasil dari joint laboratory. Menurut Sun Yuliang, banyak negara semakin tertarik mewujudkan opsi nuklir, dan Tiongkok adalah salah satu negara yang sangat aktif dalam pengembangan tenaga nuklir. Sun Yuliang menyebut, saat ini, khususnya dalam kerangka kebijakan dekarbonisasi, nuklir mempunyai potensi lebih besar untuk memainkan perannya. Hal ini juga akan terjadi di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. In my opinion, the cooperation has been successful so far since about 2017, 2018. Both sides, Tsinghua University, or the ministry, they have provided great support to our collaboration. Brin, chairman, visited us, visited our institute last year, and he had good discussions with our leadership, and it was a very good discussion, and both sides agreed to collaborate in the technology research and development, and also in human resource. I think Brin has been so far very supportive to this initiative. Saya Novi Yati, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Kritis berpikir, kreatif berinovasi. Terima kasih.